Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Karena disini saya Ilham Trikusuma bakalan menjelaskan tentang manajemen layout di perusahaan PT Matahari Departemen Store TPK. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasi dan investasi Universitas Tipe Nogoro PSDK Rombak tahun 2020-2021. Selain itu, video ini juga bertujuan untuk menambah wawasan kalian tentang manajemen operasi. Sebelum mengetahui manajemen layout yang terdapat di perusahaan Matahari, kita harus tahu dahulu apa sih manajemen layout itu. Ayo, kita bahas tentang layout supaya wawasan kita bertambah. Sebelumnya, pernah gak sih kalian bertanya-tanya kenapa di supermarket itu biasanya bagian makanan gak pernah berdekatan dengan bagian sabun? Pernah juga gak sih kalian bertanya-tanya kenapa kalau di supermarket, letak troli itu selalu di dekat pintu masuk? Nah, sebenarnya hal-hal itu termasuk dalam manajemen layout. Karena manajemen layout itu mengatur letak hal-hal atau benda-benda yang berada di dalam dan juga di luar perusahaan. Menurut Hazard dan Render, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam desain tata letak itu sendiri. Yaitu yang pertama, penggunaan ruang, peralatan, dan orang dengan lebih baik. Yang kedua, dapat memperbaiki aliran informasi, material, dan orang. Yang ketiga, dapat memperbaiki moral karyawan dan meningkatkan keamanan serta kondisi kerja. Yang keempat, dapat memperbaiki interaksi dengan pelanggan. Yang kelima, bersifat fleksibel. Nah, karena kita sudah mengetahui apa itu manajemen layout, kita sekarang akan membahas PT Martahari Departemen Store TBK. PT Martahari Departemen Store TBK adalah perusahaan resel terkemuka di Indonesia yang menyediakan perlengkapan fashion, aksesori, kecantikan, hingga peralatan rumah tangga dengan harga yang terjangkau. Martahari menghargirkan produk-produk stylis berkualitas tinggi, serta pengalaman berbelanja yang istimewa. Bekerja sama dengan pemasok lokal dan internasional yang terpercaya untuk menawarkan beragam produk terkini dari merek eksklusif dan merek internasional. Matahari Departemen Store sering membuka cabang-cabangnya di mal-mal pada tiap kota di Indonesia. Hingga akhir tahun 2015, Matahari memiliki 142 gerai di 66 kota di seluruh Indonesia. Baik Departemen Store maupun Supermarket. Kini, nama matahari pun semakin meninggi dan memuncak, apalagi jika bulan Ramadan dan menjelang lebaran. Masyarakat pun pasti bersemangat untuk membeli baju di matahari karena yakin dengan kualitas, dan mereka juga sudah terlanjur diberikan statement positif dari matahari. Penampatan rukum matahari pun tak tanggung-tanggung. Di pondok kedai plaza untuk keluar dari plaza tersebut, pintu keluar ternyaman dan terdekat adalah pintu matahari, sehingga pengunjung dipaksa dan diajak untuk melewati bagian dalam matahari. Hal tersebut dapat menunjuk keinginan dari pembeli. Untuk interiornya sendiri, matahari sangat berhati-hati. Lihat dena pemataan dari matahari mom metropolitan Bekasi ini. Terlihat jelas bahwa bagian sepatu-sepatu terlihat dan berada di pinggir dekat tembok. Kenapa? Karena sepatu akan memakan banyak tempat jika ditempatkan di tengah-tengah seperti baju. Sepatu tidak akan direkatkan satu sama lain karena jika begitu, daya tariknya akan berkurang. Lihat juga, pantafol wanita, sepatu wanita, kosmetik, parfum, dan jam tangan semuanya saling berdekatan. Kenapa? Supaya para wanita yang ingin lebih memanjakan dirinya tidak perlu jauh-jauh mencari barang yang diinginkannya. Jauh-jauh hingga ke sudut-sudut gerai. Karena matahari akan mengelompokkan bagian-bagian gerai berdasarkan gender. Demi memudahkan pelanggan dalam mencari kebutuhannya. Terima kasih telah menonton!